Yang menangani langsung Rekin Kota Palai, Provinsi yang menangani petual ini, sehingga kami akhirnya bersama-sama melakukan studi bersama dari sisi Pembangunan. Kita melakukan upaya-upaya pembangunan dari kami melakukan upaya mana dokumen, sehingga kami juga mendapatkan dokumen hamda resmi lengkap yang kami juga, akhirnya kami bedah bersama. Sehingga kami temukan bahwa di sana ternyata kawasan tersebut bukan kawasan untuk perkantoran, tapi lebih banyak kawasan hijau dan untuk persawatan. Jadi itulah kemenangan pintu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ini sebenarnya ada kabar gembira, kabar gembira itu kantor gubernur dan kantor wali kota ini bakal punya yang baru ya. Jadi yang di jalan, apa itu, jalan kantor wali kota di kantor wali kota di kantor wali kota, kemungkinan ke depan ini akan dipindah ya ke tempat yang baru, mungkin lebih luas, lebih megah ya kan. Ini kabar gembiranya. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang terkait dengan proses pembinaan itu sendiri. Tapi apakah itu bisa terrealisasi, ataukah mungkin susah untuk terrealisasi, nah barangkali di samping saya ini bisa menceritakan persoalan itu ya. Siapa? Bung apa? Oke, Andreas. Bung Andreas, sebagai seorang pemerhati, aktivis lingkungan ya. Nah, seperti apa itu sebenarnya ceritanya itu tentang berkaitan dengan kantor gubernur dan kantor wali kota itu? Oke, baiklah terima kasih. Sebelumnya, sebenarnya proses pemindahan ataupun rencana relokasi kantor gubernur yang hari ini ada di Arifahi dan akan dipindahkan ke keramasan ini sebenarnya sudah menjadi cerita lama. Dari zaman gubernur yang lama sampai hari ini. Sudah berjalan ya prosesnya ya? Betul, dan namun hari ini sepertinya dari pihak pemerintah provinsi di bawah keminan Pak Deru, sepertinya mengejar target untuk segera dipindahkan kantor gubernur yang lama ke daerah keramasan. Yang kita tahu bersama bahwa kawasan ini dulunya adalah kawasan rawa, sawah, yang dulu pernah jaman Pak Gubernur juga dijadikan perumahan ini ya? Betul, ya untuk perumahan PNS dan perumahan masyarakat. Nah, dari proses itu bahwa ada beberapa poin juga yang menjadi persoalan ternyata di level kebijakan ataupun di peruntukannya. Karena kami mengetahui bahwa kawasan yang ditimbun hari ini adalah kawasan sawah, sawah rawa dan kawasan rawa. Artinya secara aturannya ya ini tidak boleh dilakukan penimbunan dan harus memiliki izin terlebih dahulu. RT RW maksudnya? Betul, salah satunya RT RW juga. RT RW itu apa? Rumah apa? Rukun tetangga rukun luar kan? Itu adalah rencana tata ruang daerah kota Palenya. Jangan sampai salah kan? Nanti kira RT RW itu belum ada ketua RT-Ketua RW-nya kan? Karena di sini juga RT RW ini menggambarkan bahwa kawasan ini diperuntukkan bukan untuk perkantoran tapi lebih kepada kawasan hijau dan kawasan... Dan itu sudah dilaksanakan penimbunan. Betul, penimbunan ini sebenarnya yang menjadi persoalan awal kenapa kami dari Komite Aksi Pindaman Lingkungan Palembang ini melakukan gugatan. Nah yang kami gugat ini bukan penimbunannya tapi izin lingkungannya. Jadi izinnya masih dalam bukti yang lama tetapi sudah dikeluarkan izinnya. Nah prosesnya pertama kami sudah melakukan gugatan di Betun, terus kami juga bukan dikalahkan tapi ada beberapa hal yang itu dimiskomunikasikan oleh pihak pengadilan. Sehingga kami melakukan banding di Medan juga. Sama sepertinya hari ini juga kami sudah melakukan juga... Sudah di sindang ya? Sudah semua, sindang sudah berjalan. Dismisal ini obat itu sudah... Sudah proses. Dismisal sudah berlaku dan kami sudah selesai administratif selesai, para penggugat juga sudah selesai, tidak ada persoalan. Sampai di Medan ya? Betul, dan di Medan pun juga sudah turun putusannya. Nah salah satu putusnya juga menyebutkan bahwa kami diminta untuk melakukan kasasi. Karena berkaitan dengan dua proses tersebut yang ya keputusan di Palembang dan di Medan juga menguatkan bahwa kami, para penggugat ini tidak memiliki legal sign. Terima kasih. Dismisal ini, sehingga kami akhirnya bersama-sama melakukan studi bersama dari sisi kami. Kita melakukan upaya-upaya pembangunan dari kami melakukan upaya mana dokumen. Sehingga kami juga mendapatkan dokumen hamda resmi lengkap yang kami juga, akhirnya kami berjah bersama. Sehingga kami temukan bahwa di sana ternyata kawasan tersebut bukan kawasan untuk perkatoran, tapi lebih kepada kawasan hijau dan untuk persawatan. Jadi itulah kemudian pintu kita untuk kebetulan rumah yang mengakalkan itu ya? Betul. 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 Ini bisa terkuat dan bagaimana menurut ini bisa dimenangkan oleh para pengundian lingkungan. Artinya sebenarnya ini kan bukan menunjukkan kegidainginan punya tanggung-tanggung terbaru dan kantor wali kota baru ya, tapi adalah bagaimana supaya proses pembangunan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditutupkan. Betul, betul. Sepertinya memang untuk mengalir, maknanya untuk itu. Kami intinya secara umum kami tidak menolak pembangunan, silahkan pembangunan tapi tertib dulu. Karena kami melihatnya bahwa hari ini pemerintah provinsi dan kota yang seharusnya menjadi contoh kok, itu memberikan contoh yang tidak baik. Nah ini yang menjadi persiden buruk buat pemerintahan hari ini yang kita tahu bersama bahwa misal pemerintah memaksakan, provinsi memaksakan untuk dibangun. Dan kami juga mendengar hari ini DPR Kota Palemang sedang membahas rencana cepat perubahan tata ruang. DPR W, sedangkan kami sendiri sedang menolak juga tata ruang. Ini yang menjadi juga PR buat kami. Sebenarnya perupaya DPR W itu kapan itu? Kalau sesuai dengan ini. Setahu saya Pak itu belum selesai Pak, masih 2030. Itu hari 8 tahun lagi ya? Tuh, nanti ini ada percepatan. Karena ada kondisi penyesuaian pembangunan kawasan. Karena kami mendapatkan informasi misal rencana pembangunan kawasan terpadu, kantor gubernur, dan kantor wali kota di sebelumnya. Ini menjadi satu persatuan. Ini menjadi kawasan perkantoran ya? Sedangkan peruntukannya sampai sekarang masih belum tentu. Jadi bagaimana kemudian nanti hasilnya? Apakah nanti bisa terealisasi? Atau mungkin telah tetapi ada akibat-akibat tertentu yang harus itu melibat-libat tertentu? Nanti kita lesa saja prosesnya kan? Yang jelas sebenarnya sama seperti masyarakat sosialnya juga ketua akan menerima. Ya, kantor gubernur dan kantor wali kota baru ya kan? Oke, demikian ngobrol ringan kita. Ini namanya Ngora. Ngobrol ringan di channel Nasir Luhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!